Pendapatan asli daerah Kota Padang dari sektor pariwisata pada triwulan keempat Rp125,6 miliar. Jumlah tersebut masih di bawah target, yakni Rp133 miliar atau baru 94,43 persen. Jumlah tersebut berasal dari pajak restoran, hotel, dan hiburan. Namun, meski masih di bawah target, PAD pada triwulan keempat ini meningkat dibandingkan pada triwulan keempat pada tahun 2022 yang hanya sebesar Rp106 miliar atau 92,17 persen dari target Rp113 miliar. Selain itu, retribusi yang dikelola Dinas Pariwisata pada triwulan keempat tahun 2023 ini melebihi dari target Rp301 juta. Sementara realisasi sebesar Rp324,85 juta atau Rp107,73 persen. Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yudi Indra Shani mengatakan, untuk mencapai target 100 persen pada tahun 2023 ini pihaknya akan berupaya meningkatkan kunjungan pariwisata ke Kota Padang dengan menggelar berbagai event, termasuk kunjungan pada akhir tahun ini. Pada tahun triwulan keempat ini telah dilensasikan sebesar Rp125,6 miliar dari target sebesar Rp133 miliar atau sebesar Rp94,43 persen. Diarakan pada akhir tahun nanti kita bisa mencapai 100 persen. Hal ini jauh meningkat dibandingkan realisasi triwulan keempat tahun 2022 yang lalu, yaitu sebesar Rp106 miliar dari Rp113 miliar yang ditargetkan atau 92,70 persen. Selanjutnya dari sektor retribusi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, pada triwulan keempat ini juga telah melebih target dengan realisasi Rp324,85 juta atau sebesar Rp107,73 persen. Hal ini juga jauh meningkat dari realisasi tahun lalu sebesar Rp201,95 juta atau hanya Rp20,20 persen.